Intro Halo sahabat inspirasi news Hingga saat ini pemerintah belum menyerahkan draft rancangan undang-undang Ibu Kota Negara Baru ke DPR Di sisi lain Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan ada 4 calon kepala otoritas Ibu Kota Negara 4 calon itu yakni Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Projonegoro Komisaris Utama PT. Pertamina Bersero Basuki Cahaya Purnama alias Ahok CEO PT. Widjaya Karya DBK Tumiyono dan Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas Aneh, UU belum ada, jadi apa gunanya otoritas itu? Apa landasannya? Kata Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies Marwan Batubara Jumat 6 Maret Dan secara subtansi Marwan Batubara menilai pemindahan Ibu Kota Negara belum terlalu organ Tidak tepat Indonesia mau memindahkan Ibu Kota di tengah perekonomian terseok-seok, utang banyak, angka kemiskinan masih tinggi, serta setiap tahun defisit semakin melebar Kalau semua swasta, negara akan tersandera dan yang sangat dikhawatirkan akan ada yang tukar kuleng nanti, impunya Ada pun alasan beban Jakarta yang semakin berat dan kerap dilanda banjir menurut Marwan Batubara tidak tepat Mengingat calon lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur juga banjir Solusinya adalah perbaiki dan benahi Jakarta Secara bersamaan bangun kota-kota baru dan kota-kota industri di sekitar Jakarta dan daerah tutup Marwan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!